Intro Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar acara rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Rabu pagi di ruang rapat Wakil Bupati Moro Jambi. Kegiatan ini digelar bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moro Jambi, TNI dan Polri, serta unsur terkait dengan perwakilan masyarakat. Rakor Karhutlah ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi M. Fadil Arif, serta turut dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moro Jambi M. Zakir, serta Wakap Polres Moro Jambi Kompol Lukman. Sekda Kabupaten Moro Jambi M. Fadil Arif mengatakan, Rakor Karhutlah ini bertujuan untuk membuat keterpaduan antara setiap stakeholder yang ada, sehingga pengendalian dan pencegahan terhadap Karhutlah bisa berjalan dengan efektif di Kabupaten Moro Jambi, sehingga dengan ini pemerintah bisa menyelamatkan masyarakat dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moro Jambi M. Zakir, pihaknya bersama dengan stakeholder terkait sudah membentuk delapan posko di beberapa kecamatan untuk mengantisipasi masalah Karhutlah yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Tak hanya itu, pihak Kepolisian Polres Moro Jambi melalui Waka Polres Moro Jambi Kompol Lukman mengaku akan siap membantu dan akan mengikuti kegiatan yang ada dari BNPB dan akan menyiapkan personil yang nantinya dibutuhkan untuk membantu mengantisipasi masalah Karhutlah yang ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi ini. Pihak Kepolisian Polres Moro Jambi juga sudah menyiapkan tim avatar yang siap membantu dalam memantau titik api yang bisa memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Bagaimana kita membuat keterpaduan di antara stakeholder yang ada, bagaimana pengendalian dan besegahan kebakaran hutan lahan ini bisa berjalan efektif di Kabupaten Moro Jambi. Jadi kita susun sudah aksinya dan apa yang mesti pihak-pihak lakukan terhadap pesumber daya yang mereka miliki. Awal begitu baik ya respon dari stakeholder yang terkait, tapi nanti akan kita polasi. Apakah ini hanya kita menyelamankan daerah ini, bagaimana ini menelamankan masyarakat ini dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dan kelompok masyarakat punya api juga ada. Jadi kita bentuk itu 8 pos puluh, 8 pos puluh di beberapa kecamatan untuk mengantisipasi lah masalah Karhutlah. Terusnya Polri ya, kita akan mengikuti kegiatan dari PMPD. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata.